Gimana rasanya jomblo? Aku jarang jomblo soalnya, dari hidup tenang banget, di Jogja tenang banget hidupku, tiap hari itu cuma di gamenet doang Pernah ngidup gak di gamenet? Ya pernah lah, aku mandi pakai sabun colek Sama berarti? Gila Tiba-tiba aku ikut idol, wah gila banget sih, maksudnya aku kaget, adanya orang sejahat ini, adanya orang kayak gini, adanya Dari situ aku di bully tuh kayak lebih dari 40 ribu komen, itu semuanya pengen aku cabut gitu Pernah cinlock gak? Aku justru cinlocknya sama model videoclip, lebih parah Oh iya iya Kita langsung ke Jogja aja yuk, syuting Syuting videoclip Aku nampain videoclip Kamu mirip mantan aku tau Siapa? Kamu juga mirip Sari kata I'm the monster I'm the monster I'll let you stick your head fire I'll let you spill Maybe you'll let you stupid to realize you got a demon Stick it, stick it, stick it, stick it, stick it, stick it always because this is a got the alive one Terima kasih telah menonton 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 duetin tapi belum kesampean oh makasih makasih nggak apa-apa Oh bukan aku ya aku pengen banget duetnya sama Tulus lah Oh Tulus yaudahlah aku kalau mimpi juga tahu diri kok Tumas Tulus ini Jody pingin duet nih ya at least dibikinin lagu atau bikin lagu bareng itu kayak Tulus juga keren sih kalau sama Dewa pingin ya pengen lah uh jadi jualan gue hahaha waktu SD soalnya pernah kenapa kamu Tau hugus nggak hugus di Jogja enggak cafe kebetulan berapa 2000 awal pokoknya belum puluhan lah 2005-2006 terus aku masih SD tuh minta tanda tangan tapi ada akses buat ketemu sama ada foto aku sama ayah kamu juga ada tapi aku masih SD minta tanda tangan terus kak siapa tuh namanya yang dramernya katiyo kakiyo ya aku dulu yang paling ganteng itu kan ya kan aku suka hahaha tapi yaudahlah iya sih terus kalau yang kayak mau Tobin tuh jatuhnya apa dia triad bandnya ayah yang mohawk itu iya emang aja kalau sekarang lumayan kenal deket sama Kak Iqmal itu jadi kita nggak ada yang tahu gitu dulu aku bener-bener ngejar-ngejar ya ini sekarang bisa sekarang satu mungkin bisa satu panggung kali ya ya itulah kalau jangan lupa apa undang banget Oh ya siap-siap-siap tapi kamu selain di dunia tarik suara ini kan kamu juga aku lihat kamu udah merambah ke dunia acting berat gak sih acting maksudnya kan transisi yang dari awalnya olahraga pica suara kan sekarang jadi olahraga muka maksudnya kan kita harus jadi muka maksudnya kan acting itu kan lumayan berat gak yang bukan tiba-tiba bisa langsung acting gitu kan kamu pernah aku pernah tapi ya gitu jelek kayak nyanyi fales hahaha makanya gak ada yang hate aku udah tahu soalnya tapi gimana susah gak acting susah sekali banget 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 aku udah pernah shooting film dulu 2018 dan habis itu shooting lagi kemaren langsung tiga tiga project sih apa aja dua film film yang satu lawan mainnya tuh jurnal kan hitman dari MD lawan mainnya kafino kafino geberstian gila gak sedangkan aku pengen ngapain gak ngerti terus habis itu series dua bulan shootingnya nah itu aku bener-bener kamu kan biasanya kalau nyanyi itu kan kerjanya semalam selesai iya paling rekaman yang agak malam iya berapa jam selesai nah shooting kamu kaget ya pertama kali shooting tiba-tiba bisa berapa jam pasti 12 jam lebih kan lebih lah ya gimana subuh ketemu subuh stress ya awalnya stress banget tapi aku lihat apa coba lihat kru-kruhnya yang lebih capek jadi aku mikir Oh udah nggak boleh nggak boleh ngeluh nggak boleh ngeluh jadi aku di lokasi tetap profesional tapi ngeluhnya pasti ada tapi nggak di situ nggak di depan mereka gila wah iyalah karena di Indonesia juga aku lihat jam kerja shooting itu belum terlalu diperhatikan sama pemerintah ya maksudnya harusnya kan pemerintah juga punya andil maksudnya bikin jam kerja tuh yang bener karena sekarang itu kan kadang shooting itu dari jam 9 pagi ya kayak tadi subuh sampai subuh itu kan bukan jam kerja yang bener sebenernya kan bener-bener harusnya kan ada shooting sehat kan iya shooting sehat beberapa sih sebenernya udah nerapin sih cuman ya gitu deh karena tapi aku yang dapetnya nggak sehat aja itu dia tuh gila banget loh Iya Iya aku aja yang sehat aja capek gimana yang nggak sehat kamu sehat sekarang kamu sehat kamu sehat hahaha aku sih Alhamdulillah dapetnya shooting sehat jadi kayak misalkan dari jam 9 sampai jam 12 malam doang itu sebenarnya kamu bisa minta di kontrak kamu kamu tau iya jadi kayak misalkan maksimal berapa jam takut dikira sombong aja sih takut dikira kayak apa banget deh tapi sebenarnya menurutku manusiawi ya sih maksudnya kayak kita kan juga butuh karena karena kita acting itu kan butuh fokus maksudnya dari kalau kurang tidur juga mood kita kan pasti hancur kan sekarang ini deh kamu kan shooting udah berapa judul 4 atau 5 4 pernah nggak cinlock serius aku justru cinlocknya sama model video klip lebih parah Oh iya 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 soalnya kalau kelamaan tuh keburu udah suka lagi udah nggak suka lagi gitu tahu kebiasaannya yang mungkin jadinya nggak suka gitu ya tapi kalau cilok sama MV doang iya berarti pernah cilok dong ya pernah hampir semua yang terakhir ini berarti mantan kamu banyak dong MV kamu kan banyak mantan aku berapa ya belasan lah keren emang malumlah cewe cantik pasti mantannya banyak kan bukan karena pacarannya tuh sebiasa aja itu jadi nggak berat untuk pisah ya kalau dia udah mulai gimana-gimana aku ninggalinnya enak makanya kalau cewe tuh karena kita kan apa ya cowok tuh sebenernya sebenernya nyarinya cewe yang baik jadi lo harus tetep pertahanin lo tuh jadi cewe yang baik-baik aja nggak usah aneh-aneh enak kok jadinya ninggalinnya jadi enak biar cowoknya nyesel ya karena penasaran iya karena sudah dapet cewe baik sekarang tuh susah nggak gampang gitu karena aku juga sampai sekarang masih nyari cewe baik nggak nemu-nemu cewe baik tuh gimana tapi kan beda persepsi orang kan beda cewe baik menurutku ya apa ya yang etikanya bagus terus punya unggah-ungguh ya Iya punya unggah-ungguh dan aku sih sebenernya nggak suka cewe yang suka luar malem gitu Jogja ada nggak kira-kira emang kan ada kan yang ngomong kalau cewe Jogja tuh emang istri idaman dulu istri idaman kan dulu emang ada ya ada yang bilang kayak serupa gitu yang istri idaman tapi kelihatan sih Jogja kan kotanya tentrem pasti tadi sama istrinya hidupnya juga pasti tentrem ya kan dilayanin pasti iya 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 terus tahulah cowok itu gimana kita pasti menghormati diajarin kan aku soalnya sama mamaku papa aku ada sih mau kamu sama cewe Jogja cewe Jogja boleh siapa tahu kan jadi dilayani gitu kan tapi tentrem kan harusnya hidupnya terus mereka tuh lebih kalau misalnya dari temen-temanku saudaraku semuanya tuh lebih kelembut gitu tapi ngomong-ngomong cewe Jogja kamu terakhir tinggal di Jogja tahun berapa 2018 jadi baru pindah ke Jakarta tahun 2018 itu ya jadi di Jogja kangen nggak sih sama Jogja apa lebih suka tinggal di Jabodetabek ini yang yang lumayan keras sih eh lumayan keras sih dibanding Jogja kangen banget 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 bener-bener pengen sebenarnya pengen ngabisin masa tua di Jogja nanti tapi ya di Jakarta apa-apa yang aku mau beli tuh ada kalau di Jogja kan nggak ada enaknya ya ada plus minus lah tapi banyakan plus kalau tinggal di Jogja sih sebenernya hidupnya juga anteng kangen sih kalau jaman dulu ya hidupku tuh kayak nggak ada beban gitu loh jadi enak kejalanin nggak usah harus mikirin orang nggak usah harus ah udah ribet ya sekarang nggak ada yang nyangka gitu loh sebenernya saudaraku keluarga aku aku pun nggak nyangka kalau aku bisa jadi kayak sekarang ya aku bersyukur aja jalanin aja dan juga memang ya kan karirnya kan di Jakarta di Jakarta dan sekitarnya kan iya aku juga sebenernya sih pingin sih tinggal di Jogja kapan nyobain gitu tinggal sebulan gitu karena banyak Mbilah Jogja ini memang ya kotanya orangnya baik kita langsung ke Jogja aja yuk nanti aku kasih tau tuh semua yang terenak di dunia aku di Jogja tuh sukanya gudeg oh gudeg apa? yujum oh yujum kan kamu suka manis? suka oh suka manis kayak manis-manis malah iya 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 berarti yujum yujum terus kalo makanan Jogja saran dari kamu apa ya? karena kan menurutku gudeg itu kan udah mainstream banget dan kalo makanan khas Jogja yang perlu aku cobain nanti kalo aku ke Jogja apa tuh kira-kira kalo khas Jogja gak tau ya tapi kamu pernah terang bulan gak? apa yang terang bulan? ayam goreng oh ayam goreng itu yang di Maliobora bukan ya? iya udah pasti manis juga itu anak goreng yang di sebelah kiri oh ada nih eh bener loh eh bener gak? itu kan one way terus sebelah kiri kayaknya kalo asal aku pernah lucu makan di terang bulan tuh jadi malem-malem sama ayam mau makan di terang bulan kalo gak asal di terang bulan tapi kita makan malah di restoran sampingnya oh jadi restoran aku bukan nyobain di terang bulan tapi di sampingnya karena kita kan rombongan rame-rame dan kebetulan mungkin di terang bulan lagi rame iya rame banget kan? jadi kita kesampingnya wah gila terus sama satu lagi pasti kamu tergila-gila banget apa itu? namanya ayam butini ayam butini kamu pingsan sih itu aseng 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 enak dan ah hati banget tuh anis juga berarti emang Jogja ini dia besok aku kirim ya berarti emang Jogja suka yang manis-manis ya iya gudok kamu mirip mantan aku tau siapa? terus jeminai juga gemini juga cara ngomongnya apa-apanya semua bener-bener cara ngomong sama zodiacnya makanya berat ya hahaha kamu juga mirip aku tuh ngefans banget tau sama kamu makasih parah kapan? kamu tuh salah satu crush aku banget dulu tahun detail banget hahaha terus 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 iya Allah pengen el rumi pengen el rumi pengen el rumi pengen el rumi hahaha ini dia pengen el rumi hahaha gak gak gitu ya v quiet meye chairman ihrヤat dia 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 indications dia 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 dia